Alright guys, as we promised, kita bakalan bahas musisi yang ngisi lagu Indo Pride di film luar Indo Pride, hashtag Indo Pride Alright, dan kita punya The Massive Yang ternyata The Massive ini pernah ngisi soundtrack film animasinya Malaysia Oh, Bo-Bo-Boy The Movie, benar gak? Yes, Bo-Boy-Boy The Movie Nah, jadi The Massive ini ngerilis lagu yang judulnya Di Bawah Langit yang Sama Dalam album kelimanya The Massive Jadi ini lagunya bagus banget nih Ini tuh lagunya menceritakan tentang persahabatan, lingkungan, peace, dan togetherness Jadi emang kalau misalnya buat film animasi apalagi tentang persahabatan, ini pas banget Cocok banget sama film Bo-Bo-Boy ini kan emang tentang persahabatan gitu kan Apalagi anak-anak yang nonton juga merasa like Oh, I gotta have good friends, I gotta have great friends yang bisa help me juga in my life gitu kan And now your turn My turn, my turn Siapa? Nah ini adalah idola gue, gue ngefans banget sama dia Dan sekarang gue ngeliat vokalisnya nih Vokalis band ini, Instagram itu dia lagi di Indonesia The Temper Trap Oh, Dugi Mandagi Yes Siapa sih di Indonesia yang ngatuh The Temper Trap ya, gak? Sweet Disposition Jadi Sweet Disposition ini pernah menjadi soundtrack dari film 500 Days of Summer I know You love that movie kan? I love, I actually really love it Jadi gue waktu pertama denger Sweet Disposition di lagu, di film itu gue udah suka Emang lagunya enak banget And then I heard the vocalist of the band, it's actually Indonesian, I was like Grazie Wow, bangang banget Bener banget Jadi lagu Sweet Disposition ini gak cuman menjadi soundtrack dari film 500 Days of Summer Tapi juga pernah dimainin dalam program TV di luar juga Seperti One Tree Hill Terus juga Greek And also Skins Jadi lagu ini adalah hit yang besar di internasional. Ya, sebenarnya hit. Dia benar-benar jadi hit dunia gitu ya. Wah, keren banget. Karena pas baru lagunya kan unik. You know, the guitar with the delay kayaknya tuh unik banget, aneh banget, keren. Iya, dari itu tiba-tiba masuk vokalnya yang sweet. Oh my God, so good. Oke guys, anyway kita juga masih punya banyak banget lagu-lagu yang enak banget. But, after this clip.